Intro Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di Aula DPRD Oku Selatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Oku Selatan Heri Martadinata yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati Oku Selatan Popo Ali, Jamat, Kepala Desa, dan segenap jajaran Forkopimda. Dengan mengusung tema kebersamaan di usianya yang ke-19 tahun dan dengan semakin dewasanya kabupaten tersebut, diharapkan ke depan dapat menjadi kabupaten yang tangguh, mandiri, dan maju serta mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di kabupaten tersebut. 50 tahun ke-19, semoga di usia ke-19 ini ke-19 tambah maju dalam segi bidang pertanggungan, baik dari kultur, penyikitan, dan kesehatan dan pertanian. Jadi seolah, kami lembaga repilatif akan berhasil bersama dengan institutif untuk meningkatkan pertolongan masyarakat. Kabupaten Oku Selatan yang memiliki moto serasan seandanan telah mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Terlihat dari pesatnya pembangunan infrastruktur yang ada di segala sektor, baik di sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, hingga pengembangan destinasi wisata di kabupaten tersebut. Genap berumur 19 tahun, dengan segala pencapaian, terutama di pembangunan infrastruktur, diikuti dengan semua pelayanan, kesehatan, pendidikan, sektor pariwisata. Alhamdulillah, kita sudah di-trek yang benar. Ada kerjasama, ada kutung royong. Tentu di harapan di tahun 2023 ini akan mengisi harapan-harapan itu semua berlanjut, dukungan provinsi di semua aspek. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Tim Liputan BINYUS TV melaporkan.